Jalan Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang menyebut dirinya terlalu ceplas-ceplos saat melakoni debat Cawapres pertama. Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat ditemui wartawan di Kediamannya di kawasan Jakarta Selatan Minggu 21 Januari. Cawapres yang akrab di Sapa Cawapres itu mengatakan ceplas-ceplosnya adalah sebuah takdir. Oleh karena itu, di debat Cawapres terakhir malam ini, ia mengatakan tidak ada persiapan khusus sebelum naik panggung. Imin hanya meminta doa dari para pendukungnya. Bergerak sendiri, ya ceplas-ceplos itu takdir kok gimana sih. Doakan semoga semua lancar, mohon doanya semua berjalan baik. Yang paling penting dari debat itu kan gagasan kita sampai ke masyarakat, masyarakat membicarakan sekaligus kalau kita menang menjadi bagian dari agenda nasional bersama. Imin juga mengatakan dirinya sempat membaca banyak berita untuk persiapan debat Cawapres terakhir malam ini. Dari Jakarta, Afra Augesti, Jilanggatut, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pak Mohaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.